Ayub pasal 12, ayatnya yang ke 10 mengingatkan kita, semua nafas, semua nyawa ada di tangannya. Perhatikan ayat ini. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Kenapa anda masih bernafas? Karena di atas belum tekan tombol. Dia tekan di atas, putus di bawah. Oh yes, amin. Sudara masih bisa bernafas enak kan? Masmur 150, ayatnya yang mengatakan apa? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau masih bernafas, puji Tuhan. Itu nafas Tuhan kasih, bukan kepentingan duniawi. Itu nafas Tuhan kasih, bukan hanya urus hal-hal lahirnya. Itu nafas Tuhan kasih, supaya puji dia, layani dia, berdoa, baca Alkitab, Buat yang terbaik bagi gerejamu dan gerejaku. Itu yang Paulus bilang. Kalau hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Karena waktu hidup atau bernafas, semua bagi Kristus. Makanya mati untung. Ini kadang-kadang pemabok juga mati tulis itu ayat. Tidak cocok. Mati mabok, naik motor, tabrak pohon, masuk God. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Dari mana lu hidup bagi Kristus, pengacau? Silahkan duduk Bapak Ibu Jemaah Terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Saya mengucap syukur. Satu kesempatan, satu anugerah yang luar biasa. Ada di tengah keluarga besar GSJ Winangon. Ini adalah satu kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk ada di sini dan berbagi berkat. Memang Bapak Ibu Jemaah Beberapa waktu terakhir ini, suara saya akhirnya agak sedikit bermasalah. Tetapi puji Tuhan sound system di GSJ Winangon ini kelihatan sangat mendukung. Dan kurang lebih satu bulan terakhir lah, maklum lah pendeta-pendeta. Apalagi kalau sudah bermain di Youtube, maka pasti agak sedikit sibuk. Dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, tahun ini jadwal saya paling banyak di gereja sidang jemaat Allah Indonesia. Karena saya sendiri dari GSJA Amazing Grace di kota Kupang, di bawah naungan badan pengurus daerah Smart NTT. Dulu NTT cuma satu, tapi sekarang dibagi tiga. Ada yang Semau, Kupang, Rote dan Timor. Tapi ada juga yang Sumba, lalu Flores dan Sabu, saudara-saudara dan Alor. Jadi ada tiga BPD. Dan saya mengucap syukur bahwa setelah pulang dari Kongres itu, karena banyak teman-teman dari GSJA yang lain dapat nomor saya, maka akhirnya saya keliling lah GSJA di beberapa tempat di luar NTT. Di Kalimantan, kemarin kami di GSJA, di Saperua. Dan di awal tahun ini, saya dan tim pergi ke satu desa di NTT namanya Desa Kenam di Oemofa. Itu ada seribu orang lebih, mulai dari pendeta sampai jemaatnya, memutuskan pindah dari sinode tertentu ke GSJA. Dan mereka dibimbing langsung oleh Bapak Pendeta John Adu, yang adalah sesepu atau orang tua kami di GSJA NTT. Seribu, saudara-saudara. Pendeta dan jemaat sekalian. Jadi ada satu dan lain hal, tapi setelah saya turun langsung karena diminta oleh pihak gereja tersebut, untuk turun baru pendetanya cerita. Karena di sinode yang lama mereka mau dipindahkan, seribuan jemaat itu tidak mau. Karena kalau datang pendeta baru, takutnya repot, penyesuaian lagi dan segala macam, menurut pandangan jemaat. Maka jemaat itu mengancam, kalau Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta pindah dan tidak menggembalakan kami, kami memutuskan masuk Islam semua. Maka dengan berat hati, tapi juga dengan penuh cinta, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta itu, memutuskan keluar dari sinode mereka yang lama, dan semua aset gereja, aset sinode, ditarik semua. Jadi mereka benar-benar nol. Jadi mereka harus ibadah di bawah tenda, terpal, lalu singkat cerita, garis besar ceritanya mereka bertemulah, dengan Bapak Pendeta John Adu. Dan kemudian, Bapak Pendeta John Adu, dari GESIA Perjanjian Baru, Kupang. Dan jemaat, men-support mereka, sampai akhirnya, berdirilah satu gedung baru. Ya kalau tampung tidak bisa semua, karena jemaat seribuan, saudara-saudara. Melihat situasi itu, saya bersemangat, ketika mereka undang saya, dan tentu mereka konfirmasi dengan Pak John Adu, bilang, boleh tidak Pak Mel Atok datang, untuk melakukan, siraman rohani, penguatan, dan Pak John mengizinkannya. Dan kemudian, puji Tuhan, saya agak sedikit, berteriak-teriak, tanggal tiga kemarin. Saya terima itu, karena saya sudah hitung, seturut tiket yang dikirimkan, oleh Panitia GESIA Winangon, saya terbangnya itu setengah empat sore. Kan ini desa nih, jadi kita bisa dua jam setengah, sampai tiga jam, perjalanan. Ke sana, pergi pulang enam jam lah, kurang lebih. Jadi saya pikir santai lah, itu KKR tidak bisa cepat. Paling top itu habis, harus makan bersama, segala macam. Jadi pulang harus malam, saya sudah tidak kepikiran. Tahu-tahu Pak Donald SMS, dari pihak Lion Air, merubah jadwal penerbangan, yang harusnya jam setengah empat sore, menjadi jam enam pagi. Maka kami tidur kurang lebih, jam setengah dua, atau jam dua, lalu bangun jam empat pagi. Siap-siap menuju bandara. Dan biasanya saya kalau kurang tidur, yang jatuh-jatuhnya suara yang korban. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur, selama tiga hari ini, 5 sampai 7 Januari 2024, Tuhan sendiri akan memberi kekuatan, untuk kami menyampaikan isi hatinya, dan harapan kami semua jemaat, teman-teman hamba Tuhan, kami sama-sama dikuatkan, untuk tahun ini, kita bergerak lebih berapi-api, untuk menjangkau banyak jiwa, demi kepentingan kerajaan Tuhan. Saya datang bersama istri terkasih, kami tinggalkan empat putra, di rumah, haleluya, dan kami bersyukur, anak-anak kami, sudah terlatih, terbiasa, waktu pelayanan, kami pelayanan, tapi waktu kami bersama-sama, dengan mereka, betul-betul, kami manfaatkan, quality time, yang sebaik-baiknya, sehingga, anak-anak juga tidak kurang kasih sayang, karena katanya, dari pengalaman pendeta-pendeta, yang lebih senior, mereka bilang, banyak kali pendeta, sukses di luar, tapi tidak sukses di dalam, hebat di KKR, hebat di panggung-panggung, hebat di mimbar-mimbar, tapi tidak hebat, membangun emosional, dengan anak-anak milik pusaka alam, dan puji Tuhan, saya lihat sejauh ini, Rok Kudus beri kemampuan, karena, bagi orang Kristen, apapun itu, di luar rumah, di dalam rumah, semua, untuk kemuliaan nama Tuhan, Amen, Alkitab bilang, kalau kau hidup-hidup untuk Tuhan, kau mati-mati untuk Tuhan, baik hidup maupun mati, kita melakukannya untuk Tuhan, nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir itu dulu perkenalan, mungkin tambah sedikit, gereja, GSJMS Inggris, di kota Kupang adalah gereja yang dikenal, dengan istilah, bengkel orang-orang berdosa, bagi saya, gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat, gereja adalah tempat kumpulnya, turunan Adam dan Hawa, yang berdosa, yang sudah dikotori, secara negatif oleh dosa, tetapi kemudian, mereka datang kepada Kristus, mereka mengalami kepastian keselamatan, dan terus mengalami perubahan karakter, supaya semakin hari, semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus, maka saya bersyukur, gereja yang kami gembalakan, atas pertolongan Tuhan semata-mata, mengalami pertumbuhan, perkembangan, baik kuantitas, maupun kualitas, dan itu adalah anugerah, yang luar biasa bagi saya, sebagai gembala, baik, Bapak Ibu Jemaat, di bawah tema, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tema KKR dan seminar kita, menurut Yohanes, pasal 15 ya, ayat 5, bagian C, saudara-saudara, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tema ini bisa diseberangkan, menurut banyak teks, dalam kitab suci, baik dalam perjanjian lama, maupun perjanjian baru, dan hari ini saya mulai dulu, dari perjanjian baru, saudara-saudara, saya mengajak kita perhatikan, satu ayat, dalam Roma pasal 12, ayatnya yang pertama, satu ayat yang sangat populer, yang sangat familiar, Roma 12, ayat 1, Bapak Ibu perhatikan ayat ini, dan kita baca, sama-sama dalam hitungan ketiga, satu, dua, dan tiga, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadamu yang sejati, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Roma 12, ayat 1 adalah sekali lagi, ini ayat yang sudah sering, dikotbakan oleh juru-juru bicara Allah, saya tidak tahu, di kalangan gereja sidang jemaat Allah, di BPD sulut, sulut satu saja, saya yakin, hamba-hamba Tuhan yang senior ada di sini, dan mungkin ini sudah menjadi makanan hari-hari, kalau kita share, lalu kita tarik, dari dalam nats ini, sejumlah berkat rohani, saya percaya itu, mungkin di dalam gereja lokal ini saja, GSJ Awinangon saja, almarhum, misalnya Bapak Supit, sudah sering mengkotbakannya, saya percaya itu, karena di sini ada sekolah teologi, gamelial, iya kan, maka teks-teks seperti ini, saya pikir, sudah sering diperdengarkan, tetapi kita adalah gereja karismatik Pentecostal, yang percaya kepada pekerjaan roh kudus, amin, kalau kita percaya kepada pekerjaan roh kudus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka kita mempercayai bahwa, dari satu teks, dari satu ayat saja saudara-saudara, roh kudus yang kita percayai, sebagai pusat pujian penyembahan kita, pribadi ketiga dari alat ritunggal itu, sanggup memberikan hikmat, sanggup memberikan kemampuan, kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga pada waktu kita mengkotbakannya, menjabarkannya dengan, pesan yang berbeda-beda, tapi tidak bertentangan, satu dengan yang lain, amin, karena kalau kita mengaku dari roh kudus, tapi bertentangan, ini celaka, karena kalau bertentangan, menimbulkan kesan, bahwa Tuhan atau roh kudus, tidak bercabang, sebentar dia bilang ini, sebentar dia bilang itu, satu kali Bapak Ibu Jemahat, saya ini spontanitas, diundang dalam, ibadah polisi daerah, Nusa Tenggara Timur, saya hanya pembicara pengganti, karena pengkotbanya berhalangan, mereka hubungi saya, pas ada waktu, hari Kamis pagi, tapi mereka bilang Pak Pendeta, ini kotba, langsung tanya jawab Pak, apa Bapak siap? Wah kalau tanya siap, sebenarnya tidak siap, kalau monologma aman-aman saja, tapi kalau sudah interaksi, nah ini ngeri-ngeri sedap, tapi roh kudus itu baik, dia tonton, lalu saya selesai kotba, maka mulailah tanya jawab, polisi-polisi kalau bertanya, apalagi pakai seragam, pertanyaannya sulit-sulit saya lihat ya, mereka bilang bagaimana ini Pak Pendeta, colong jelaskan, Matius mengatakan Judas mati gantung diri, tapi dokter Lukas dalam kisah perrasul, mengatakan Judas mati jatuh tertelunggup, perutnya terbelah, isi perutnya keluar semua, yang mana yang benar Pak? Kesannya, Alkitab tidak konsisten, Matius ngomong lain, Lukas ngomong lain, Matius bilang gantung diri, Lukas bilang, jatuh tertelunggup, perut terbelah, yang betul yang mana? Belajar teologi ya, harus, tetapi lebih daripada itu, kebergantungan kita, kepada roh kudus, amin kekasih Allah, maka dengan pertolongan roh, saya kemudian, ini, spontanitas saya jawab, saya bilang, tidak ada yang bertentangan, Tuhan tidak mungkin kasih firman bertentangan, sekalipun kelihatan bertentangan, itu hanya butuh waktu rendah hati, mau belajar, baik belajar dari orang lain, atau siapapun, dengan tuntunan roh, kita pasti akan temukan jawaban-jawaban, yang dimunculkan dari, nuts-nuts yang kontradiktif itu, saya bilang, tidak ada yang bertentangan, Matius mencatat bagian awal, kematian Judas, Lukas mencatat, bagian akhir kematian Judas, jadi yang benar, itu memang Judas gantung diri, itu bagian awalnya, ingat, kematian Judas dengan kematian Yesus, berdekatan, Judas mati duluan, baru Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mati, itu saudara-saudara, ada tiga fenomena besar, tabir alat terbela, dari atas sampai ke bawah, orang-orang mati bangkit, yaitu orang-orang kudus, dan yang ketiga, terjadi gempa bumi, sampai bukit-bukit batu pun, terbela, nah kalau bukit batu saja terbela, waktu Yesus mati, pada saat gempa bumi itu, apalagi cuma pohon, atau tiang, yang Judas pakai, untuk gantung diri, jadi waktu gempa itu, itu pohon patah, Judas jatuh tertelungkup, perutnya terbela, isi perut keluar semua, tidak ada, yang bertentangan, amin, memang begitu adanya, tidak ada, sebab kalau orang, saudara hari-hari ini, saya pegiat sosial media, jadi ngeri-ngeri sedap, di sosial media, yang bukan Kristen pun, ikut komentar Alkitab, mereka cari ayat-ayat, yang sekiranya, menurut pandangan mereka, ini pasti dapat meruntuhkan, kitab sucinya orang Kristen, ini pasti dapat meruntuhkan, imannya orang Kristen, maka mereka copot sembarang, lalu mulai serang, membabi buta, tapi puji Tuhan, ala membangkitkan, apologet, apologet, pembela-pembela iman di Indonesia, untuk mengkantar itu, saya pribadi, selalu mengajarkan, kita tidak perlu menyerang orang, kita sudah sering diserang, tugas kita, meluruskan serangan-serangan itu saja, telah menjadi, pemberitaan Injil, yang darinya, banyak orang diselamatkan, saya secara pribadi, saya banyak baptis orang Islam, hanya gara-gara, mereka nonton sosial media kami, seseorang kenal istri saya, seorang Muslim yang saleh dan taat, dan tidak suka ganggu agama orang, ternyata, mengikuti channel kami, karena ada channel disitu, tanya-jawab, diskusi, dan lain sebagainya, langsung mereka bilang begini, ketemu istri saya, waduh senang sekali, nonton channel Pak Pendeta, kami baru mengerti, apa itu teritunggal, selama ini kami salah mengerti, karena kami melihat teritunggal, dari kacamata kami, sehingga kami berpikir, Kristen sembah tiga ala, tapi setelah mendengar, tanya-jawab penjelasan, Pendeta Melatok, kami paham, teritunggal, menurut pandangan Kristen, kan menguntungkan, sudah-sudah, makanya, channel GSJ Winangon, harus tambah dasyat, amin, karena kita tidak bisa jangkau, mana ada lagi, Alkitab bilang, jangkau ujung-ujung bumi, dan kelihatannya, melalui sosial media ini, ala izinkan kita jangkau, sampai ujung-ujung bumi, amin, kekasih ala, makanya, jangan anti sosial media, sekarang, waduh, GSJ, saya lihat pendeta-pendeta GSJ, sudah di TikTok, di Youtube, wah senang sekali, saya lihat, memang harus begitu, orang lain, sudah kemana-mana, kita hanya masih, doa dan puasa terus, amin, siapa tidak melakukan itu, itu wajib hukumnya, tapi hari gini, sudah 2024, kiamat sudah dekat, kita dididik, jadi pendeta, jemput bola, bukan tunggu bola datang, amin, Bapak Ibu, makanya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kerinduan saya, bahwa, kita semua di tahun ini, betul-betul dasyat bagi Tuhan, amin, nah, berkaitan dengan teks kita, Roma 12, ayatnya yang pertama, dikaitkan dengan tema KKR, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, menurut teks ini, kaitannya apa, saudara-saudara, mari kita lihat, ayat 12, pasal 12, ayat 1, nanti istri saya akan bantu, baca firman, baca dulu buat kita, perhatikan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati, ayat ini dimulai dengan kalimat ini, saudara-saudara, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, nasihat Rasul Paulus, dalam teks ini dibangun di atas dasar, demi kemurahan Allah, terjemahan 1985, dalam bahasa Indonesia, sehari-hari dia bilang begini, Allah itu sangat baik, dikaitkan dengan tema kita, kata kemurahan Allah, menurut teks kita, terjemahan 1974, yang kita pakai sekarang, yang ditayangkan di layar, 85 bilang, Allah itu sangat baik, pengertiannya sama, bahwa kita itu diminta, mempersembahkan seluruh kehidupan kita, kepada Allah, di atas dasar, kemurahan Allah, di atas dasar, kebaikan Allah, nah Bapak Ibu jemaat, kalau kita bahas kemurahan Allah, kita bahas kebaikan Allah, saya pikir ini tidak akan habis-habisnya, kekasih Allah, amin, oh kemurahan Tuhan itu, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudera, lebih dalam dari lautan, bahkan lebih dalam dari dunia orang mati sekalipun, firman Allah mengingatkan kita, bahwa Tuhan itu terlalu hebat, terlalu dasyat, terlalu luar biasa, bahkan Alkitab berkata, sulit dipahami, oleh pikiran kita, makanya beberapa ayat, misalnya, di dalam Ayub pasal 36, Ayub 36, ayatnya yang ke-26, disana penulis berkata demikian, seputaran Allah yang kita sembah, dia bilang begini, saudara-saudara, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, mau dokter teologi, profesor teologi, sehebat apapun, ini ayat bilang, Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, seorang Bapak Gereja, setelah zaman Paulus, dipercaya, sebagai salah satu Bapak Gereja, paling populer, dan paling berpengaruh, namanya Agustinus, dalam salah satu versi cerita, sebagai seorang teolog, sebagai seorang pemikir rohani, dia juga mengalami kepenatan, ya maklumlah, kita pendeta hamba Tuhan juga, belajar-belajar, kadang-kadang buntu juga kan, karena ini ayat bilang, tidak bisa dicapai oleh pengetahuan kita, kalau Allah sudah bisa dijelaskan oleh seseorang, sampai detail-detail, saya pikir itu bukan Allah lagi, bagaimana, ciptaan bisa menjelaskan pencipta secara detail, toh otak kita dia yang cipta, ukurannya juga kayak bakpao, hanya dengan otak seperti itu, kita bisa menggali, dan menjelaskan Allah sampai detail-detail, rasa-rasanya mustahil, kekasih Allah, mustahil, maka Agustinus, dalam kepenatannya itu, Bapak Ibu Jemaat, dia refreshing di pinggir pantai, dalam salah satu versi cerita, dia refreshing di pinggir pantai, dan waktu di pinggir pantai itu, datanglah seorang anak kecil, di pinggir pantai, sejauh mata memandang, lautan yang luas, itu seperti dari kamar hotel, tempat saya nginap, tu lihat, waduh, lautan yang luas, tapi Agustinus di pinggir pantai, lalu datang seorang anak kecil, mengantarkan tempurung kelapa kepada dia, lalu ada suara di hatinya bilang, coba timba air laut di depanmu itu, pakai tempurung itu, waktu dia timba, suara itu bilang begini, otakmu hanya seperti tempurung itu, Allah ibarat lautan lepas, yang ada di depan matamu, yang kau bisa tampung tentang Allah, cuma segitu, yang tidak bisa kau tampung, segitu, saudara-saudara, bukan perkara mudah, amin, di Allah yang maha kuasa, yang secara jujur, tidak mampu dijangkau oleh otak terbatas kita, makanya di pasal 37 dari Ayub, ayatnya yang ke-23 bagian awal, dia berkata demikian, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilan, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya, saudara-saudara, jadi kalau saya berhutbah selama tiga hari ini, itu tidak mewakili semua muat tentang Allah, tetapi saya harus kasih tahu, itu lebih dari cukup, untuk membangun iman kita, makanya Yohanes mencatat, Yohanes bilang kalau dicatat semua, sepertinya semua dunia ini tidak bisa muat, cerita tentang Allah, tidak bisa, masih banyak hal yang Yesus lakukan, yang tidak dicatat di kitab suci, tapi yang dicatat, itu sudah cukup, jadi anak-anak Tuhan yang baik, tidak mencari apa yang tidak dicatat, fokus kepada yang dicatat, ada orang yang malas gereja, tidak tahu ibadah, selingku mabok, gila berat, suka tuh bikin pertanyaan yang begitu, tapi bagaimana dengan, bagaimana dengan, hello, ada dua jenis kehendak Allah Bapak Ibu ya, ulangan 29, ayat 29, ada kehendak Allah yang tersembunyi, dan kehendak Allah yang dinyatakan, tolong catat ini, ulangan 29, ayat 29, saya jelaskan, hal-hal yang tersembunyi, ialah bagi Tuhan, hal-hal yang tersembunyi, ialah bagi Tuhan, amen, kiamat kapan, urusan Tuhan, kau tak usah cari tahu itu, nanti pusing, bahkan tanggal meninggal kita kapan, diam, tunggu saja nomor antrian, enggak usah cari tahu, check and reject, nanti Tuhan kasih tahu kau stress, misalnya tanya, Tuhan kapan, Tuhan kapan, Tuhan bilang, pertengahan Januari, di, mantos satu, oh langsung kasih tahu, keluarga itu, ingat, sekitar 15 Januari, tolong jaga Bapak, supaya Bapak jangan ke mantos, kalau pun mantos, mantos dua, mantos tiga, jangan sampai mantos satu, karena setelah doa, Tuhan kasih tahu, pertengahan Januari, ngana abis di mantos satu, kan stress, seperti saya baca ilustrasi itu, pernah dengar ilustrasi, di, ini cerita klasik di Baghdad, di Iraq, ada seorang Tuhan, suruh, anak buahnya pergi ke pasar, beli sesuatu, waktu di pasar, menurut cerita itu, dia ketemu MM, malaikat maut, bukan Maria Moninja ya, malaikat maut, saudara-saudara, melambai-lambaikan tangan, sini jongana, takutkan dia, lari terbirit-birit, terkencing-kencing, pulang sampai ke rumah Tuhan, dia bilang, Tuhan, aduh tolong kasih saya, satu ekor kuda, saya mau lari, kenapa, saya ketemu malaikat maut, di pasar, dia melambai-lambaikan tangan, sepertinya dia mau cabut nyawa saya, oh pokoknya Tuhannya tidak bisa tahan dia, karena saking takutnya dia, lalu Tuhannya bilang, kau mau lari kemana, saya mau lari ke kota Samara, kota mana Bapak Ibu, Samara, maka, Tuhannya tidak bisa menahan dia, maka larilah dia ke kota Samara, pada waktu dia lari, Tuhannya penasaran, lalu Tuhannya pergi ke pasar, ternyata MM masih ada, malaikat maut, dengan gerogi berat, dia mendekati MM, lalu tanya, minta maaf izin tanya, tadi, mau cabut nyawa pembantu saya ya, oh yang tadi lari, kata si malaikat maut, yang tadi lari terbiri-biri, iya, enggak, saya itu tidak mau cabut nyawanya, saya panggil dia, ini peristiwanya jam 12 siang, saya panggil dia, kamu ngapain lagi di pasar sini, karena menurut buku Alhayat, daftar orang-orang yang harus mati, dia itu harus mati malam ini di Samara, dia lari kemana, sedara, dia pikir dia lari menghindari kematian, salah, dia lari jemput kematian, tidak ada yang bisa menghindar, hanya tersembunyi, jadi jangan minta-minta Tuhan kasih tahu ya, nanti stres, Tuhan mau ambil, kapan terserah Tuhan, urusan kita bertobat, iya dong, jangan Tuhan pas ambil, bolong bertobat, domba kanan, kambing, itu dia tempat kita, yang tidak bertobat, nah Bapak Ibu jemaat, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang tersembunyi, itu bagi Allah, tapi ini ayat dilanjutkan, bagi kita yang mana, perhatikan, tetapi hal-hal yang dinyatakan, ialah bagi kita, dan bagi anak-anak kita, sampai disitu, hal-hal yang tersembunyi, itu Tuhan punya, tak usah cek, itu bukan pedoman kita, pedoman kita adalah, yang ini nih, yang dinyatakan, dia suruh bertobat, dia suruh ampuni orang, amin, dia suruh berbalik dari jalan-jalan jahat, dia suruh rajin baca Alkitab, dia suruh rajin berdoa, dia suruh memberitakan Injil, dia suruh menabur, itu yang dinyatakan, banyak orang, apa yang dinyatakan, tidak pernah dilakukan, tapi ngotot cari apa yang tersembunyi, salah alamat, itu kan bagi Tuhan, bukan bagi kamu dan aku, amin Bapak Ibu, banyak orang suka begitu, kira-kira kapan kiamat, eh gak ada urusan kau, kiamat-kiamat apa, lu bertobat, minum cap tikus terus, tapi tanya kiamat kapan, berhenti itu cap tikus, gak nabah tanya, aku sedu, gak nabah ini, tak usah banyak tanya, amin, kekasih Allah, dia pasti kembali, ready or not, Jesus coming, right, dia pasti kembali, mau siap tidak siap, dia datang, maka dari itu, jemaat yang diberkati, sekali lagi kalau saya sampaikan, apalagi tentang kemurahannya, tentang kebaikannya, tentang kasihnya, saya pikir saya tidak mampu menjelaskan semua, tapi beberapa yang saya jelaskan, kiranya mengingatkan kita, bahwa di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa, seorang penulis puisi, dia menulis tentang kasih Allah, dia bilang andai kata langit adalah kertas, semua manusia adalah penulis, lautan adalah tinta, semua pohon-pohon adalah penanya, tetapi semua penulis sudah mati, tinta sudah kering, tapi cerita tentang Allah belum selesai, karena memang tidak bisa selesai, dia Allah yang wakbar, dalam dunia teologi, kita kenal dengan istilah transsendensi Allah, dia Allah yang besar, nunjau di sana, kebesarannya seperti apa, aduh besar sekali, saya juga tidak bisa gambarkan, tak usah besar bandingkan Allah, dengan langsung cari tahu kebesaran Allah, lihat saja perbuatan tangannya dia, itu saja kita sudah kagum, tata surya kita, kita ada Tuhan atur begitu rupa, tidak dekat matahari, tapi juga tidak terlalu jauh dari matahari, kalau terlalu jauh dingin sekali, kita tidak sanggup, terlalu dekat panas sekali, kita hancur, makanya Tuhan atur itu di ketiga, tapi ukuran bumi ini, kalau dengan Merkurius, masih hebat bumi, tapi kalau sudah dengan Jupiter, tidak bisa, bumi sudah kalah ukuran, apalagi dengan matahari, dipercaya satu matahari, bisa menampung 1.300.000 bumi, satu matahari, matahari besarnya, kayak bola basket, bumi kayak gundu, kelereng, di atas matahari, masih ada benda-benda angkasa lain, seperti IRS 5, Antares, itu Antares, besarnya kayak bola basket, matahari kayak titik, saudara cari bumi, tidak dapat lagi, apalagi Winangon, karena cari di peta zoom, sampai itu iPad retak, tidak muncul itu Winangon, mana adu aja tidak muncul, sudah menangkap ya, Antares bola basket, matahari titik, bumi, jangan cari lagi, dan tidak ketemu, tata surya kita ini ada di galaksi, yang namanya Bima Sakti, yang bentuknya kayak cakram, yang menampung ratusan miliar bintang-bintang, dan planet, bumi ada di situ, cari gak dapat, kalau permainannya galaksi ya, di sekitar galaksi Bima Sakti, ada miliaran galaksi lagi, itu semua Tuhan yang cipta, bayangkan sendiri, kebesarannya seperti apa, makanya Salomo, selesai menangani mega proyek, baik Allah, yang dilapisi emas, yang dijuluki The Golden House, Salomo bilang apa dalam doanya, dalam doanya yang panjang, di penggalan doanya, Satu Raja-Raja 8 ayat 27, saudara lihat, doa Salomo di sana, Salomo bilang apa, pertama tiga, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat, tidak dapat memuat Allah, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, maka berpalinglah, kepada doa dan permohonan hambamu india Tuhan Allah, saudara-saudara, langit yang mengatasi segala langit, tidak bisa memuat Allah, makanya kenapa kalau dalam menyembah Tuhan, itu jangan main-main, pada waktu kita nyanyi, sebab kau besar, aduh, saudara-saudara, mbak Allah yang mana, bumi aja gak kelihatan, apalagi kita nih, makanya kita dilarang sombong di hadapan Tuhan, siapa kita, ya saya bilang pulau-pulau seperti debu, di mata Tuhan, amin kekasih Allah, orang yang kalau baca ayat-ayat ini, dengan tenang, dengan tentunan roh kudus, aduh, bisa berlutuh dalam doa puasa aja, udah syukur, orang tidak ngerti, memang mau diajarin juga susah, itu biasanya, tidak pakai hutbah, biasanya pakai selang infus sama kemoterapi, itu baru mereka tahu, iya saya lihat di kakai hari ibadah, itu orang tidak suka memuji tanganga, orang kumpulan tanganga, itu apa yang mana aduh ya, tak buka mulu dia lihat, ini lagu-lagu plafon coklat, padahal dari dulu ini plafon, dia macam gak tahu, dia lihat lagi kiri-kiri, kalau saya lihat wajar, first coming kan, jadi aman, tapi ini yang sudah dari dulu, pujian diangkat, masih lihat plafon, rusak kiri, rusak kanan, darah Yesus berkuasa, gak-gak-gak lihat ini rusak, sudah dari awal Desember, mungkin akhir November, so ada ini rusak, DDP lampu-lampu, iya ada orang, ini di mana ada, gak tahu lah ya, pokoknya di kupang itu, sering kita ingatkan, kalau menyanyi dia, mulut tidak terbuka, tangan tidak bergerak, tidak bisa terangkat, tapi nanti kalau sudah penyakit, di rumah sakit, dan selang infus, keliling dia, siapapun yang datang, dia selalu pesan, bilang begini, tolong angkat lagu, oh di gereja angkat lagu, gak angkat tangan, su infus berangkat lagu, ya talita dodo, talita dodo, indah rencanamu Tuhan, di kisya winangon, pemusing sudah rapi, keren, WL singer berkualitas, karena tidak nyembat Tuhan, pas su infus, kidung jemaat amparaslimblas, gembalabai, bersulingnan berdu, mampirlah dengar doaku, mampirlah dengar doa, so abis diganti apa, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan, suka begitu orang, hari-hari dengar kotban, tak ada maksudnya, yang paling benci-benci saya, pas sudah mentok, bukan melato, saya dulu kotban, karena tersinggung, karena tegur, karena perempuan piarah, tersinggung dia, saya kotban, penjabat dengar, saya kotban, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam, lihat jamnya, menjengkelkan sekali, pertama angkat pendek begini, kita baru kotban 10 menit, gak naso angka, aduh, kita persiapan doa, segala macam, hanya untuk liang anak angka-angka, maksud menit ke 20, dia punya angka lebih tinggi lagi, menit 30 tinggi sekali dia, menit ke 45, mau gestrek motor, dia, saya ulang-ulang, ketemu pejabat begini, bagian saya KKR di Lapas, di penjara, lembaga pemasyarakatan, pejabatnya ada, saya pikir dia ibadah perkunjungan, Bapak ngapain di sini, gina Pak, oh tipikor, tipikor, padahal waktu kampanye bilang, bersama Allah, haa, haa, ini dia nih, saya masuk mana, aduh, ini sungguh mati, saya kaget, pohon natal kurang, baliho paling banyak ya, darah Yesus berkuasa, kita doakan caleg-caleg itu ya, supaya pas terpilih, jangan janji lain, bikin lain, karena banyak yang begitu, di daerah saya, saya sering tegur, saya tegur gak mau, saya panggil gak mau, tunggu kejaksaan panggil, mendingan pendeta yang panggil, daripada kejaksaan sama KPK, kita panggil anak-anak gak mau, kejaksaan gak mau, aku jawab ya, iya, lu gak jawab ya, lu mati, orang udah temuan semua, semua, ada yang berdoa, akhirnya 2024 ini pendeta Melatok berubah, tidak, saya akan tambah jahat, saya akan tambah gila, enak aja lu, dunia sudah mau kiamat, mau kompromi, kompromi, langsung Pak pejabatnya bilang, Pak pendeta bisa minta doa, Bapak geser sedikit, saya mau geser ke motor, saya mau lihat jam dulu, dulu kita hot banget, lihat jam, kekasih Allah, jadi Allah itu sangat besar, amin, tapi kita bersyukur Allah, di dalam Yesus Kristus, amin, betul dia transcendent, tapi dia Allah yang imanen, karena Yesus berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu, dan mengetok, ada orang mendengar suaraku, akan masuk, mendapatkannya, dan makan bersama dengan dia, Allah yang transcendent, menjadi imanen, Allah yang begitu besar, bisa masuk dalam hati kita, berkuasa dalam roh, dan jiwa kita, amin, nah saudara-saudara, ngomong-ngomong, tentang tema besar kita, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, berkaitan dengan kasih dan kemurahannya, yang Paulus bahas, di dalam, Roma 12 ayatnya yang ke satu itu, karena itu, ayat itu dimulai dengan, karena itu, kalau penempatan, kata karena itu, itu biasanya berkaitan dengan bagian sebelumnya, bagian sebelumnya itu, ada di Roma 11 ayat 36, kan itu Roma 12 ayat 1 kan, ayat terakhir dari Roma 11, ayat 36, yang berbunyi demikian, perhatikan, sebab segala sesuatu adalah dari dia, sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan oleh dia, dan kepada dia, amin, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, jadi tema ini luar biasa, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa? karena memang segala sesuatu dari dia, amin, kekasih Allah, napas kehidupan yang kita tarik, kita sebut beberapa saja, napas kehidupan yang baru kita tarik sekarang ini, tarik dengan luasa, tidak bayar, ada banyak orang yang waktu COVID itu, setengah mati bernapas, saya tidak tahu Bapak Ibu di sini, ada yang kena COVID tidak, kita harus bantuan O2, syukur-syukur kalau bayar BPJS, kalau lupa, habis kita, hanya untuk bernapas, harus keluar duit, sekarang kita bernapas, tidak keluar duit, ada orang yang ketergantungan, tabung O2 begitu, dulu 2 juta setengah, beberapa belas tahun lalu, sekarang mungkin sudah 5 sampai 7 juta, tidak tahu deh, bayangkan dia kalau ketergantungan 50 tahun, kali saja, atau 20 tahun, 10 tahun, kali sama 5 juta, atau 10 juta, mau bernapas saja susah, orang ketergantungan O2, kayak begini, ulang tahun, saudara jangan coba-coba menyanyi panjang umur, dia tidak mau, karena kalau umur tambah bayar, panjang umurnya, Pak Udia marah panjang-panjang apa bayar, kalau bisa ambil-ambil, jangan terlalu lama di sini, iya dong, kita yang tidak ketergantungan O2, enak banget ulang tahun, happy birthday to you, enak, tidak pakai O2, coba pakai, selanjutnya begini, stop ngana pelaku, stop, stop, ini bayar ini, ayu pasal 12, ayatnya yang ke 10, mengingatkan kita, semua napas, semua nyawa, ada di tangannya, perhatikan ayat ini, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup, dan napas setiap manusia, kenapa anda masih bernafas, karena di atas belum tekan tombol, dia tekan di atas, putus di bawah, oh yes, amin, amin, saudara masih bisa bernafas enak kan, masmur 150, ayat 6, mengatakan apa, biarlah segala yang bernafas, memuji Tuhan, haleluya, kalau masih bernafas, puji Tuhan, itu nafas Tuhan kasih, bukan kepentingan duniawi, itu nafas Tuhan kasih, bukan hanya urus, hal-hal lahirnya, itu nafas Tuhan kasih, supaya puji dia, layani dia, berdoa, baca Alkitab, buat yang terbaik, bagi gerejamu dan gerejaku, itu nafas Tuhan kasih untuk itu, itu yang Paulus bilang, kalau hidup bagi Kristus, mati keuntungan, karena waktu hidup atau bernafas, semua bagi Kristus, makanya mati untung, ini kadang-kadang pemabok juga mati tulis itu ayat, tidak cocok, mati mabok, naik motor, tabrak pohon, masuk God, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dari mana lo hidup bagi Kristus, pengacau, orang gas motor tanggal 31, dia gas sampai tanggal 7, mati tanggal 8, baru hidup adalah Kristus, mati keuntungan, saya kakaknya dimana kuari, aduh kaget saya, dimana kuari, datanglah, karena itu seminar pendeta-pendeta, Bapak Ibu terkasih, seminar pendeta-pendeta, itu PGPI, Persekutuan Gerja Pentecostal Indonesia, pembicaranya, Ketua GPDI, Pak John Weo, John Weo, orang menado, enggak tahu sudah ganti, atau waktu itu beliau juga kurang sehat, lalu Ketua PGPI, Pak Jason Balompampueng, dan saya, padahal saya baru tahu, kalau GSJR tidak masuk dalam PGPI, begitu ya Pak Ketua GPDI, kita di sini masuk enggak, Tuhan memberkati GSJR, tapi pendetanya diundang bicara, gitu loh Pak, jadi saya bangga juga, akhirnya teman-teman GSJR, manukwari semua, jadi ngumpul-ngumpul, kita harus belajar bergaul, sama gereja lain, pikir di dunia GSJR saja, saya terlalu cinta GSJR, tapi gereja lain juga Tuhan Yesus punya, Amen, so abis, khutbah KKR seminar, makan-makan, seorang pendeta datang, Pak Mel, kami lihat Pak Mel, ini berani Pak Mel, tapi Mel tidak lawan, satu pendeta di manukwari, kenapa? Pak Mel bayangkan, orang mati mabok Pak, pendetanya berhutbah, bilang apa? Bapak Ibu Jemaat, saudara kita ini, jiwanya sudah di neraka, saya bilang, oh kalau itu memang saya tidak berani, saya kan mau jangkau yang hidup, ngapain ngomong lagi yang mati, dia mau kemana, kayak urusan lah, itu bikin tersinggung yang hidup, dia langsung ngomong begitu, jangan harap kesor kayak ini ya, neraka, Alkitab bilang di neraka, tidak ada pemabuk, dia mati pas apa? Mabuk, neraka, jangan main terlalu halus, dunia ini sudah tambah kasar, tak usah jaga-jaga perasaan katanya, saya pusing juga sih, kalau itu memang berapa, jadi nafas kita ada di tangan Tuhan, amin, niat itu kebaikan Tuhan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, dibulai dari nafas saja, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, semua hata benda yang kita punya, itu dari mana? makanya di dalam pelarian Yaakub, di dalam kejadian 28 ya, mulai ayat 20, dan seterusnya, Yaakub lari toh, lalu sampai di Betel, dia bernasar demikian, perhatikan, lalu bernasarlah Yaakub, jika Allah akan menyertai, dan akan melindungi aku, di jalan yang kutempu ini, betul, memberikan kepadaku roti, untuk dimakan, dan pakaian untuk dipakai, terus, sehingga aku selamat kembali, ke rumah ayaku, maka Tuhan akan menjadi Allah ku, terus selanjutnya, dan batu yang kudirikan, sebagai tugu ini, akan menjadi rumah Allah, dari segala sesuatu, yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan, sepersepuluh kembali, dari segala sesuatu, yang engkau berikan kepadaku, Amen, ayo bilang apa, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang, 1 Timotius pasal 6 ayat 7, Paulus bilang, kita datang tidak bawa apa-apa, kita meninggal tidak bawa apa-apa, perhatikan ini ayat, sebab kita tidak membawa, sesuatu apa ke dalam dunia, tidak ada, dan kita pun tidak dapat, membawa apa-apa keluar, jadi kalau kita punya apa-apa, itu semua titipan, Amen, saya tidak tahu, disini ada beberapa budaya, di NTT, yang meninggal, tidak pernah baca Alkitab, tapi pas meninggal, Alkitab tidak ada, dalam rangka apa, dalam rangka apa, lu mau saat itu disana, eh aneh kadang-kadang dunia ini, enggak pernah baca Alkitab, lalu pas mati Alkitab penuntun, tidak ada darah, Yesus berkuat, lengkap dengan peta perjalanan Paulus, Yesus ampuni, ampuni, kidung jemaat lengkap, what, saya bapak mama, saya mati, taro-taro Alkitab, soalnya saya yang kubur, saya yang pimpin ibarat pemakan, enggak ada Alkitab, dan ingat ya, jangan omong-omong dengan orang mati, orang mati sudah habis, tidak usah omong-omong, orang masih hidup, kau tidak pernah tegur Salom, sudah mati Salom di kuburan, lu cari hal, kalau dia balas, lu lari skubidu, kejar kau tidak dapat, orang masih hidup, tidak baku tegur, so mati lewat kuburan, Salom, opa, aduh, opa kalau balas, anda juara, lari maraton, 2024, ada-ada kadang-kadang dunia nih, kacau benar-benar, ada yang orang meninggal, taro lengkap, kopi, gula, sendok, termos air panas, sambil bisik di oma, kalau aus, aduk sendiri, katanya, ya ampiun, mati, tidak bawa, kalau ada yang pakai gigi mas di sini, cabut-cabut dari sekarang, mau bikin apa itu gigi, di sana Alkitab dan jalan emas semua, senyum-senyum di depan malaikat, malaikat, aduh oma, kenapa pasang aspal di gigi, oma su tahu di sini jalan emas semua, coba wahyu 21 ya 21, itu kan di sana jalan emas, oma punya gigi, cabut bagi-bagi cucu, tambah-tambah uang kuliah, bilang begitu, perhatikan ini ayat, dan kode belas pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas, emas murni, jalan kota, mau jalan raya gang, semua emas, aspal di sana dari emas, jadi kalau pasang gigi emas, itu aspal di gigi, hahaha, hallelujah, saudara-saudara, kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa, sekarang sudah punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya gelar, punya pendapatan, semua dari alat, apa yang anda dan saya punya, tidak ada, maka tema ini benar, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa, ini tema hebat, ini tema yang menyadarkan kita, berjalan di 2024, dengan kebergantungan total, kepada dia sumber segala berkat, saya makanya ingat-ingatkan pejabat, itu bukan saya sentimen pribadi, saya sayang, saya bilang kebanyakan kalian ini tidak tahu diri, waktu miskin saja, jalan kaca turun, salam semua, salam, wow, belt, so jadi, kunci, saya encoblos, dia mau tabrak, kasih mati, tapi coba waktu, minta suara, mengemis dari satu rumah ke satu rumah, jujur saja kita ngomong, jangan begitu dong, kadang-kadang tidak tahu diri, tidak semua, oknum tertentu, ini jangan omong nama, ini masuk penjara langsung, saudara pikir saya bodoh, penasihat hukum saya banyak, termasuk Pak Donald, iya dong, dari mana kita dapat itu jabatan semua, kalau bukan dari Tuhan, amin, Masmur 75, ayat 7 dan 8, bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padanggurung datang peninggian itu, Allah adalah hakim yang adil, direndakannya yang satu, ditinggikannya yang lain, perhatikan ini ayat, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padanggurun datangnya peninggian itu, betul, tetapi Allah adalah hakim, direndakannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain, dia bikin dunia kayak roda, sebentar ada yang di atas, sebentar di bawah biasa itu, amin, yang dikasih Allah, kalau orang bisa kaya, aduh itu anugerah Tuhan, jangan coba-coba, ada yang, bikin aneh-aneh, lalu anggap diri paling hebat, jangan, ulangan 8 kah, ayat 17, coba kalau tidak salah ya, ulangan 8 ayat 17, silahkan baca dulu, kalau salah pendeta juga manusia ya, perhatikan, itu cara pendeta, supaya jangan terlalu malu ya, silahkan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, dan kekuatan tangankulah, yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, lalu kamu harus ngomong apa, 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan alamu, sebab dialah yang memberikan kepadamu, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, sampai disitu, sebab dialah yang memberi kekuatan, bagimu memperoleh kekayaan, mau sombong apa, mau sombong apa, termaksud pelayanan kita, amin, ini kita masuk ke ruang lingkup para pendeta pelayan, siapa kita, apa model kayak saya begini, ini anak preman di jalan, yang atas kemurahan Allah, dia jama, sekolah pendeta, melayani hutbah keliling dunia sekarang, ini kanukrat Tuhan semata-mata, kalau Tuhan tidak tangkap, mungkin saya ini, kerja saya pajak, padahal saya bukan pegawai kantor pajak, kalau NTT itu suka pajak-pajak angkot, kan preman tau, jadi kalau angkot putar di terminal, di tempat saya nongkrong, itu wajib-wajib setor, kalau tidak setor, rahang pasang pen, saya pukus sampai patah semua itu, pasti itu, saya masuk penjara ulang-ulang, urusan begini, saya belum bertobat, supir putar kita minta, 5 ribu dong, pak saya baru keluar, sama saya juga baru keluar, bukan cuma anak baru keluar, kita juga baru keluar pajak ini, saling mengertilah, daripada cacat, ngeri-ngeri sedap ini, tiba-tiba datanglah seorang preman, diubahkan di penjara, menginjil di jalan-jalan, kurang lebih bulan Mei 1999, melatok ditemukan di pinggir jalan, lagi merokok, saya kasih mati rokok, menangis, sejadi-jadinya berjam-jam, saat itu komitmen, lalu beri diri, dibaptis oleh pendeta John Adu, dan sampai hari ini memberitakan injil, saya ingat perkataan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi, dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, dan kalau sudah begitu, menjadi percaya kepada Tuhan, Yohanes 14 ayat 12, Tuhan bilang apa, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, yang lebih besar, dari yang aku lakukan, perhatikan ini ayat, Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapak, maksudnya lebih besar, ini bukan kita lebih hebat, dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selama menjel mati, tidak pernah KKR di Winangon, amin, amin, melatok sampai, maksudnya, ya benar, bukan kita lebih hebat, enggak mungkin kita lebih hebat, daerah jangkauan kita itu, lebih luas dari yang Yesus pernah jangkau, waktu dia menjel makan, karena Yesus seputaran Israel saja, Yesus tidak sampai, pernah di pulang mengunduh, saya so sampai, makan ayam bakar, satu ayam itu penuh dengan rija, so hot bad capek kan, menyanyi lagu, ratakan tanah bergelombang, pas makan, ratakan meja bergelombang, pendeta John, aduh ajar kami, pendeta hot bad tidak keringat, jangan makan, kan mesti kerja keringat keluar, pendeta kerjanya apa, hot bad, hot bad harus keringat, ya saya sudah dingin sebenarnya, so dingin ini, tapi jangan bilang kurang dingin, memang saya harus keringat, supaya kalau makan itu percaya diri, gitu loh, haleluya, oh iya dong, kita punya kerja apa, saya bersyukur, pergi hot bad di desa kemarin, Tuhan itu luar biasa, menghibur kita loh, saya hot bad di desa kemarin, yang seribu orang, masuk ke SDA itu, pulang suka cita, kan kalau pergi di sana, ya judulnya kita menabur, kalau di desa, itu tak terhindarkan, ya apalagi kalau gereja kita berkembang, kita harus bantu mereka, mereka ini aset semua diambil, dan memang GSI menabur, dan yang paling banyak melakukan itu, ini Pak John Ado tidak minta untuk disebutkan, tapi saya inisiatif saja, beliau melakukan itu, ya, tapi Tuhan menghibur, pulang, sampai di bandara mengantuk-mengantuk, ya kan, jam 4 sudah siap-siap bangun, jam 5.45 sudah harus naik pesawat, sampai di Surabaya, tambah bingung, karena menunggu pesawat, ya, lalu di Makassar lama, ya, saya dan istri masuk hotel, jam setengah sembilan baru naik pesawat, kesini sampai jam sebelas, tapi waktu saya lihat postingan khutbah yang di sana, ih, baru satu hari saya nonton sudah 90 ribu orang, satu hari di posting, khutbah satu jam lebih, yang nonton 90 ribu orang, Tuhan maha menghibur, kalau video 5 menit, mending, satu jam lebih, puluh khutbah, dan khutbahnya tentang Yesus lagi, khutbah bukan khutbah, kalau tidak ada Yesus, disebutkan dalam khutbah itu, itu kita meriotegu, hanya motivasi orang, kita bukan meriotegu, beda motivator sama preacher, kita pengkutbah, pemberita firman, bukan motivasi keuangan, itu ada orang jago angkuntansi, kadang-kadang pendeta mau sapu semua, dari sinilah omong olahraga, eh ada dinas pemuda dan olahraga, ngomong kebersihan, dinas kebersihan, apa dinas-dinas sudah ada, kita punya urusan itu STH, serjana teologi, MTH, master teologi, STH itu sarjana ketuhanan, MTH itu master ketuhanan, bukan STH sarjana tinggi hati, MTH makin tinggi hati, hancurkan, bertobat, sedara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Christus, semua karena Tuhan, hamba Tuhan kalau berhasil, semua karena Tuhan, Amen, Paulus bilang apa dalam 1 Korintus 15 ayat 10, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tapi sekali-kali bukan aku, tapi kasih karunia Allah, Amen, perhatikan ayatnya, tetapi kasih karunia Allah adalah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, tidak sia-sia, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, bukan aku, melainkan kasih karunia Allah, yang menyertai aku, teman pelayanan saya sakit leukemia, sampai berujung cuci darah, di saat semua orang sehat, tidak bisa bantu saya di radio, dia bantu, dia bantu lalu, dia berbagi pengalaman, Pak Mel, kemarin ada orang doa saya, dia datang doa aja, dia sudah bikin tangan di pinggang begini, bagaimana, sakit apa? ini hamba Tuhan model, apa ya? sakit apa? sudah didoakan oleh siapa? jadi orang bilang, Pak ini, 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 oh kalau mereka doanya kurang, tapi ini, selesai doa, teman saya tidak sembuh, pendoanya jatuh motor langsung mati, serius, itu yang Amsal 18 ayat 12 bilang, tinggi hati, mendahului, kehancuran, kerendahan hati, mendahului, kehormatan, siapa tinggi hati, ancor so tunggu, siapa rendah hati, promosi ala so tunggu, lebih baik rendah hati Jo, kita ini hamba Tuhan, kita ini hamba, bukan Tuhan atau nyonya, tidak ada Tuhan atau nyonya di gereja, kita ini hamba di gereja, bahkan itu, Lukas 17 ayat 10, Tuhan Yesus bilang, kamu kalau sudah bikin apa-apa, tolong ingat pesan Tuhan ini, ini buat kita semua ya, teman-teman, pelayan, singer, song leader, pemusik, semua di gereja, tolong ingat ini, semakin kita rendah hati, ala semakin angkat gereja kita, saya sudah lihat itu dengan mata kepala, Tuhan promosi orang rendah hati, karena memang kita tidak bisa apa-apa, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, perhatikan ini ayat, demikian juga lah kamu, apabila kamu telah melakukan, segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, makanya Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah, amin Bapak Ibu, semua dari Tuhan, dan dari semua pemberian itu masih banyak lagi, saya sudah bilang, pasti saya terbatas, karena ini Allah yang maha kuasa, saya sebut beberapa saja, tapi yang paling besar apa Bapak Ibu, apa kasih Allah terbesar, dia berikan Yesus bagi kita, amin, itu paling puncak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak minasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, apa yang paling mahal di ini hidup, nyawa kita, jadi saudara jangan hina orang lain, karena dia itu punya nyawa, berarti dia sangat berharga, harga nyawa itu berapa, aduh pokoknya terlalu mahal deh, Masmur pasal M49, ayat 8, ini saya mau dekat-dekat habis, tapi belum habis, hanya mau dekat-dekat, Masmur M49, ayat 8 berkata demikian, tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah, ganti nyawanya, kenapa? 9, jemaat baca, sama-sama tunjukkan di layar pemain, cepat, 1, 2, 3, karena terlalu mahal, harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai, untuk selama-lamanya, satu nyawa itu berharga luar biasa, Tuhan Yesus bilang apa? kamu punya seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu, dengan apa kau bayar itu nyawa? tidak bisa, masih ingat Tuhan Yesus kasih pindah, setan dari orang di gerasa, ke dalam 2 ribu babi, itu orang gila loh, bahkan nyawa orang gila pun, di mata Yesus, sangat berharga, itu nyawa orang gila, yang sudah kerasukan, dihindari orang tinggal di kuburan, keluarganya bukan mau dekat sama dia, tapi bagi Yesus kita, orang ini berharga, maka dia pindahkanlah setan-setan itu, ke dalam 2 ribu babi, babi satu ekor berapa, coba kita hitung sekarang, ini sudah mau habis, supaya kita prediksi lah, di mana ada murah, memang saya tahu, sebelum Natal kan 30 ribu satu kilo kan, Natal kemarin 80 ribu, kita cek harga semua, jangan pikir hanya pendeta, di data perkembangan pasar, tapi di Papua atau NTT beda, apalagi babi sudah urusan adat, di Papua ada babi harga 30 juta, babinya kecil dan menjengkelkan, tapi 30 juta, lihat ini babi, aduh emosi, antara uang dan babi, kenapa ini babi kotor, ini kok bisa 30 juta, ini sudah kos-kosan ini, sudah fondasi kos-kosan yang 30 juta, tapi itulah, orang rela rogo kocek, untuk babi satu ekor 30 juta, kita pakai standar ini deh, 30 kali 2 ribu, 60 miliar, saudara bayangkan kalau Tuhan kasih pilihan, keluarga saudara ada satu gila, oke, dengan 60 M, Tuhan pilih, korbankan 60 M, demi kesembuhan si gila ini, hanya sedikit yang hati kayak Yesus, saudara-saudara, kebanyakan bilang, tidak Tuhan, biar si gila ini mati, babi minimal 2 ekor syukuran, yang lain putar modal, takutnya semua korban, malah tidak sembuh, karena gila, ini kadang-kadang 2 minggu sembuh, tapi 2 minggu lagi dia menyanyi, aku masih seperti yang dulu, aduh, cilakain, karena saya dengar ada cerita orang gila begitu, mereka pikir dia sudah sembuh, kenapa mereka kira dia sudah sembuh, ada temannya jatuh di got, dia tolong, mereka bilang, bodoh, sudah sembuh dia ini, tapi besok teman yang dia tolong ini, mati gantung diri, orang cerita dia, mana pe, kawan yang anak tolong jatuh di got, gantung diri, dia bilang apa, enggak, kita yang jumur dia, biar kering katanya, waduh, lu pikir handuk, ternyata belum sembuh, nah, tapi itulah hati manusia, kalau Yesus beda, amin, jiwamu, jiwaku, nyawa kita, berharga, maka dia memberi diri kita, memberi dirinya, untuk membayar dosa kita, 1 Korintus 6 ayat 20, mengatakan, hargamu telah lunas dibayar, amin, karena itu, muliakanlah Allah, dengan tubuhmu, di akhir khutbah saya, saya ingatkan, Roma 12 tadi bilang, karena Allah sangat baik, persembahkan tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, masih ada beberapa hari, KKR, nanti khutbah lain, kita lanjut, beri tepuk tangan yang meriah, bagi Tuhan Yesus, selamat menikmati, semua selamat menikmati, terima kasih, Terima kasih.